Pemirsa memasuki hari kedua tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Moloku di Kabupaten Majek, Sulawesi Barat masih terbakar dan api sulit dipadamkan. Nah area TPA yang dipenuhi sampah seluas hampir 3 hektare ini pemirsa ludus terbakar hingga mengakibatkan kabur asap menyebar hingga ke pemikiman loh Jason. Iya kita lihat ya Anggi dan juga Valen seperti apa kondisinya saat ini dalam visual berikut ini. Nah ini dia ketebalan volume sampah dan kemarau berkepanjangan membuat api terus menyebar ke tumpukan sampah lainnya. Nah tentunya kondisi ini diperparah dengan angin kencang yang membuat api sulit untuk dipadamkan. Sementara itu Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup atau DLHK Majeni Indria mengatakan bahwa armada pemadam kebakaran terjunkan ke lokasi untuk pemadaman namun sulit dilakukan lantaran banyaknya volume sampah yang terbakar. Kebakaran ini membuat kabur asap itu ternyata sampai ke pemikiman warga sejauh kurang lebih 1 km jauhnya dan kondisi ini sempat dikeluhkan oleh warga di sana. Kan juga dikhawatirkan bisa mengganggu kesehatan begitu ya Jason ya Anggi. DLHK Majeni ini sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menggerakkan alat berat kemudian juga melokalisir sampah yang terbakar. Ini penting dilakukan untuk mencegah kebakaran makin meluas karena alat berat milik DLHK sudah rusak. Bukan cuma penyiraman tetapi harus kita memilah sampah-sampah baru disiram baru ditimbun dengan tanah sehingga api itu bisa betul-betul padam. Kalau cuma kita melakukan penyiraman itu seakan-akan sulit karena ini sampah sudah tebal ke bawah. Kemudian katanya Pak ini asapnya sudah sampai permukiman ya Pak? Ya betul. Tadi siang terutama karena angin sangat kencang sehingga asap masuk di pemukiman warga di sekitar TP. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.